Halo sobat-sobat edukatif sekalian Pernah tidak kalian membuat sedihan tablet yang berkualitas dan memenuhi persyaratan? Berikut ini video buat kalian So, stay tune hingga akhir dan salam Untuk mendapatkan tablet yang berkualitas dengan kriteria yang baik Jadi teman-teman harus kenali dulu, pahami alat cetaknya baru bisa menggunakan Kenapa harus seperti itu? Supaya selama proses pembuatan tablet tidak ada permasalahan Alat yang digunakan daun skala lab adalah manual single punch tablet press Alat ini merupakan alat yang sederhana yang didesain dan digunakan secara manual bisa menggunakan tangan Kemampuan alat ini mampu menghasilkan tablet dengan diameter 12,7 mm sebanyak 60 hingga 60 tablet per menitnya Namun, semakin besar diameter tablet yang diinginkan, semakin sedikit jumlah tablet yang dihasilkan Ini adalah bagian-bagian pada alat cetak tablet Pertama, feeding hover, feeding sus, upward pump, middle dial, lower pump, dan bagian untuk mengatur keluar tablet dan mengatur berat suatu tablet Bagian-bagian ini adalah bagian yang sangat penting Ayo, kita lihat sama-sama bagian dari masing-masing alat tersebut Yang pertama adalah feeding hover Fungsi alat ini adalah menyimpan granul atau serpuk yang siap untuk dicetak Sebelum dicetak, granul harus melewati beberapa tahap uji Seperti uji sifat alir, kompresibilitas, sudut diam, dan uji keseragaman kadar Apa tujuannya? Supaya didapatkan granul yang sesuai dengan kriteria Kriteria granul atau serpuk yang siap digunakan dalam pembuatan tablet meliputi Pertama, granul harus memiliki bentuk yang speris Yang kedua, hasil penentuan kecepatan alir sebesar 10 gram berdetik Yang ketiga, distribusi ukuran partikel yang homogen Ukuran partikelnya harus lebih dari 150 mikron Dan yang terakhir, hasil kelembatan granul atau kanduan air kurang dari 5% Yang kedua adalah feeding shoes Bagian alat ini untuk mengatur granul menuju ke middle die Dengan cara menyapu ke kanan dan ke kiri Saat proses pengisian granul, posisi feeding shoes menyapu dari kanan ke kiri Lalu kembali ke posisi semula dan lanjut ke proses pengempahan tablet Yang ketiga adalah upper punch Bagian alat ini untuk mengembal granul menjadi tablet Terserjas adalah bagian pada upper punch yang memiliki fungsi untuk mengatur kekerasan tablet Semakin ke bawah kita atur posisinya menunjukkan hasil tablet yang semakin keras Persyaratan untuk tablet sendiri adalah 4 hingga 8 kilo pounds Yang keempat adalah middle die Bagian alat ini untuk mengatur tempat granul yang akan dicetak Bentuk die menentukan ukuran dan bentuk tablet Semakin besar lubang diameter yang dipilih, semakin berat tablet yang dihasilkan Yang kelima adalah lower punch Bagian alat ini untuk menahan dari proses pengempahan dan mengeluarkan tablet yang telah dicetak Yang keenam adalah tablet upper adjust Alat ini untuk mengatur tinggi dan rendahnya tablet Bagian alat ini untuk mengatur berat tablet sesuai dengan berat yang diinginkan Semakin ke bawah kita putar posisinya semakin berat tablet yang dihasilkan Pengaturan tablet adjust merupakan tab awal yang harus dilakukan dalam membuat tablet Supaya didapatkan tablet yang diinginkan Baru dilanjutkan pengaturan upper punch Terima kasih sob telah menyaksikan hingga akhir Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa Saksikan terus video selanjutnya Salam